Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Gila Film 21 Di video kali ini gue akan kembali membahas alut cerita film berjudul Sekretaris yang rilis di tahun 2002 Sebelum masuk ke alut ceritanya, gue ingetin buat kalian yang belum subscribe channel gue Jangan lupa klik tombol subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alut ceritanya Film diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan bernama Lee yang baru saja lulus dari sebuah universitas Dan disini ia dijemput oleh sang ibu untuk menghadiri acara pernikahan adik perempuannya Lee yang kala itu sedang sendirian tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria bernama Peter Peter sendiri merupakan teman Lee sewaktu ia masih SMA Diketahui kalau Peter ini sangat menyukai Lee namun Lee tidak pernah meresponnya Di saat pesta pernikahan adiknya sedang berlangsung, disini Lee pun mengetahui kalau ayahnya tidak mau berhenti mengkonsumsi minuman keras Hal tersebut membuat Lee merasa kecewa dan langsung melasuk dalam kamar dan langsung melukai dirinya sendiri Diketahui jika Lee mempunyai kebiasaan buruk dimana kalau ia sedang merasa cemas atau kecewa, Lee sering menyakiti dirinya sendiri Namun setelah merasakan sakit, biasanya emosi Lee akan meredah dan ia akan kembali tenang Keluarganya pun mengetahui kebiasaan buruk Lee karena ia sudah melakukan hal itu sejak ia masih duduk di bangku SMP Sebenarnya Lee ingin berhenti menyakiti dirinya sendiri namun hal itu selalu gagal Lalu di malam harinya, di saat Lee hendak membuang sampah, ia pun tak sengaja menemukan sebuah koran yang berisi sebuah berita lawangan pekerjaan Dan disini Lee pun mengambil koran tersebut dan memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai sekretaris Lalu di keesokan harinya, Lee pun diantara oleh sang ibu menuju sebuah kantor Lalu Lee pun masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan seorang pria bernama Gray yang merupakan seorang direktur di kantor tersebut Setelah selesai diinterview, Gray pun menerima Lee sebagai sekretarisnya Dan disini Gray pun menjelaskan semua pekerjaan yang akan dijalani oleh si Lee Lalu Gray pun kembali menegaskan bahwa Lee bisa sejak bosan karena ia akan terus melakukan hal yang sama Disini Lee yang belum pernah bekerja, ia pun langsung menyanggupi permintaan dari si Gray Lee juga mengatakan kalau dirinya siap dengan tugas apapun yang diperintahkan oleh si Gray Di hari pertama bekerja, ia pun langsung merapikan dokumen milik Gray dan melayani Gray dengan sebaik mungkin Lalu Gray yang saat itu tak sengaja membuang dokumen penting di tempat sampah Lee pun langsung menawarkan diri untuk mencari dokumen tersebut Lalu ketika Lee hendak kembali masuk ke dalam kantor, ia pun melihat sang ibu yang berada di dalam mobilnya Dan rupanya sang ibu selalu menunggu Lee di depan kantor sampai ia pulang Lee yang baru saja menerima telpon terlihat panik dan langsung mengeluarkan peralatan tajamnya dan berniat untuk melukai dirinya sendiri Namun tiba-tiba Lee mengurungkan liatnya karena Gray sedang memperhatikan dirinya Lalu sepulangnya bekerja, Lee pergi ke tempat laundry bersama si Peter Lalu di saat mereka sedang mengobrol, Peter pun mengatakan kalau ia ingin segera menikah dan mendapatkan keturunan Namun saat itu kedekatan mereka berdua dilihat oleh si Gray yang membuat Gray pun merasa kecewa Dan memutuskan untuk segera pergi Di keesokan harinya, Gray pun meluapkan semua kekecewaannya di saat Lee sedang bekerja Ia mencoret semua tech yang salah dan menyuruh Lee untuk mengulangi pengetikannya Hal itu dilakukan beberapa kali karena Lee terus-menerus melakukan kesalahan Lalu di suatu hari lagi-lagi Lee kembali melakukan kesalahan di dalam pengetikannya Kali ini Gray bertindak tegas dengan menyuruh Lee untuk mengulangi pengetikan dan mengantarkannya langsung ke dalam ruangannya Di sini Gray menghukum Lee dengan menyuruh Lee untuk membungkuk sambil membaca hasil ketikannya Jika Lee melakukan kesalahan, Gray tak segan untuk menghukum Lee dengan tegas Dan ternyata hukuman yang diberikan oleh si Gray terus berlanjut ketika Lee kembali melakukan kesalahan Ia akan menyuruh Lee untuk melakukan hal-hal yang aneh Namun hal itu membuat Lee pun membayangkan Lee saat dirinya sedang bermain bersama si Gray Di suatu hari, Lee tiba-tiba mendapat kabar kalau ayahnya sedang sakit Hal itu membuat Lee pun cemas Lalu untuk menghilangkan kecemasannya, ia pun langsung mendatangi rumah si Gray Maksud dan tujuan Lee datang ke rumah si Gray sebenarnya ingin dihukum atau dipukuli Namun di sini ia sadar kalau sekarang bukanlah waktu jam kerjanya Lee juga tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat Gray ingin menghukumnya Lalu di saat Lee sudah kembali bekerja, rupanya Gray tidak memperlakukan Lee seperti dulu lagi Hal tersebut membuat Lee pun merasa kecewa Dan di sini Lee pun mencoba memancing amarah Gray agar ia mau menghukumnya Namun tidak pernah berhasil Lalu untuk mengobati keinginannya, Lee pun mencoba melukai dirinya sendiri menggunakan sebuah sisir Namun hal itu tidak seperti hukuman yang ia dapat dari si Gray Lee yang juga mendatangi rumah si Peter dan berharap mendapat hukuman dari si Peter Namun di sini Peter tidak bisa memahami apa yang Lee mau Dan di sini Peter malah mengajak Lee untuk bermain sebentar bersama dirinya Lalu Lee pun menuruti ajakan dari si Peter Akan tetapi di sini Lee sama sekali tidak menikmati permainan dari si Peter Obsesisi Lee terhadap Gray pun kian hari kian menjadi Ia pun menempelkan semua dokumen yang salah dan di sini Gray pun harus bekerja geras untuk merapikannya Merasa kesal, Gray pun langsung memanggil Lee untuk masuk ke dalam ruangannya Dan di sini Gray pun mengatakan kalau ia sebenarnya menyukai Lee Namun karena perilaku Lee yang sangat buruk makanya Gray pun memecat Lee Atas keputusan itu, Lee pun tidak terima dan langsung menampar si Gray Namun di sini Lee sempat memohon kepada Gray agar tidak memecat dirinya Ia juga berjanji akan memperbaiki kinerjanya dan akan menjadi sekretaris yang lebih baik Namun hal itu tidak menghentikan niat Gray untuk memecatnya Lalu Lee pun segera mengemasi barang-barang miliknya dan pergi meninggalkan kantor sambil menangis Singkat cerita beberapa hari pun kini sudah berlalu Dan di sini tiba-tiba Peter melamar Lee menggunakan sebuah cincin Lee pun merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan Dan akhirnya Lee pun menerima lamaran dari si Peter Lalu di tengah-tengah persiapan acara pernikahan Lee pun teringat akan sosok si Gray Dan ia pun langsung mengembalikan cincin pemberian dari si Peter Dan langsung pergi ke kantor Gray sambil mengenakan gaun pengantin Setelah bertemu dengan si Gray, Lee pun mengatakan bahwa ia sangat mencintai Gray Mendengar perkataan Lee, Gray pun terkejut karena tak seharusnya Lee berada di sini Kemudian untuk menguji keseriusan Lee, Gray pun menyuruh Lee untuk duduk di meja kerjanya Dan di sini Lee tidak boleh melakukan apapun sampai Gray kembali datang menemuinya Lalu Gray menghubungi si Peter dan mengatakan bahwa Lee sedang berada di kantornya Beberapa saat kemudian, Peter pun datang untuk membujuk Lee agar Lee mau pulang bersamanya Namun di sini Lee tetap bersikeras tidak mau pulang dan akhirnya Peter pun sempat memaksanya Namun Lee malah mengusir Peter dan langsung membatalkan pernikahan mereka Namun di saat itu, Gray tidak pernah kembali menemui Lee sampai beberapa hari Dan hal itu membuat semua orang khawatir sampai-sampai keluarga dan kerabatnya datang si Lee berganti Untuk membujuk Lee agar Lee mau kembali pulang ke rumah Namun di sini Lee tetap mempertahankan posisinya sebagai bentuk keseriusan cintanya kepada si Gray Lalu setelah beberapa hari, akhirnya Gray pun datang untuk menemui Lee yang kala itu sedang tertidur di atas meja Lalu Gray pun langsung mengedong Lee dan membawanya pulang Di rumah, Gray pun merawat Lee dan meletakkan Lee di ranjang yang paling nyaman Dan akhirnya mereka berdua pun kembali melakukan permainan seperti biasanya Lalu singkat cerita, Lee dan Gray pun akhirnya menikah dan hidup sebagai sepasang suami istri yang bahagia Dan film pun selesai Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe Biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya See you next time